selamat menikmati cakap je lebih tapi sendiri tak sedar diri itulah waktu bercakap orang kata tengoklah kiri kanan dulu jangan duk kat cakap sebarang sedap mulut seja tapi sendiri tak sedar diri sendiri tak sedar diri 17 bulan pun gagal 17 bulan memerintah gagal buat bidas dakwaan Muhyiddin ramai mahu PN kembali betulkah ramai orang mahu perikatan nasional kembali memerintah hari ini Muhyiddin Yassin mendakwa rakyat kononnya mengharapkan perikatan nasional segera mengambil alih putra cahaya susulan kenaikan kosara hidup betulkah betulkah Muhyiddin tapi kalau tiba-tiba bersatu ataupun PN menang pun ataupun PN naik jadi kerajaan pun Muhyiddin jadi pendana menteri lagi kah seorang pemimpin UMNO meminta Muhyiddin Yassin menasihatkan kerajaan Kelantan terlebih dahulu yang ditunjangi oleh PAS untuk menyelesaikan masalah pengundi negeri berbanding teruslah menang konon menunggang isu kosara hidup demi menanggi undi ahli majlis kerja tertinggi ahli majlis kerja tertinggi UMNO Puan Zarkarsi berkata PAS yang telah pun memerintah Kelantan selama lebih 34 tahun 34 tahun masih gagal sampai sekarang ini menyelesaikan gerantana penduduk negeri selain isu air bersih dan pembalakan yang semakin meruncing dia kata Muhyiddin tidak perlulah tunggang isu kosara hidup untuk menipu rakyat negeri rakyat termasuk di negeri tahu yang mana kaca mana pun mata sepatutnya Muhyiddin mengingatkan kerajaan lah kerajaan Kelantan lah selesaikan dulu masalah rakyat rakyat di negeri seperti hak pemilihan tanah isu air bersih isu pembalakan katanya dalam kempennya di negeri Muhyiddin Yassin yang juga adalah pengurusi PN berkata calon gabungan itu iaitu Rizwadi Ismail perlu menang Sabtu ini sebagai isyarat kepada pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa rakyat kini terbeban dengan kenaikan kosara hidup bekas Perdana Menteri itu mendakwa susulan kenaikan kosara hidup yang semakin menekan di bawah kerajaan panduan ramai mengharapkan PN segera mengambil alih putar jaya siapa kata buat mempersoalkan keupayaan Muhyiddin apabila pentadbiran yang telah diterajui oleh Muhyiddin Yassin selama berapa lama 17 bulan saja digelar kerajaan gagal kerajaan gagal ekoran beberapa dasar semasa perintah kawalan pergerakan PKP yang didakwa silap kehidupan rakyat susah semasa PKP oh yang ini saya setuju oh waktu itu memang susah betul tau kehidupan rakyat memang susah waktu PKP ramai jadi bankrupt hilang kerja bisnes tutup ekonomi negara terjejas teruk kerana dasar PKP Muhyiddin yang silap kata buat zarkarsin rakyat negeri tahu kemampuan Muhyiddin katanya buat juga menyifatkan Muhyiddin sebagai bermimpi apabila membangkitkan isu basi basi dah dengan mendakwa beliau sepatutnya menjadi perdana menteri ke 10 bukannya Anwar mimpi lagi Muhyiddin ini agaknya dia dakwa Agung silap kerana tidak memanggil dia mengangkat sumpah what mana ada Agung pernah silap tidak Agung sentiasa buat keputusan yang betul untuk negara Malaysia ternyata Muhyiddin masih bermimpi untuk jadi perdana menteri walhal dia sudah pun terbukti perdana menteri gagal dan mampu bertahan 17 bulan saja kata buat zarkarsin ok untuk mendapatkan berita ini anda boleh layari di free Malaysia today tariknya 15 Ogos 2024 17 bulan pun gagal buat bidas dakwaan Muhyiddin ramai mahu PN kembali tinggalkan komen anda denyut nadi suara rakyat berkembali channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye salam sejahtera Malaysia terbaru baru saja diterima sebentar tadi adakah UMNO sebenarnya sudah mengetahui bahawa mereka sudah kalah mereka sebenarnya sudah kalah menjangkakan memang sudah kalah di PRK dun negeri adakah UMNO memang sudah tahu mereka akan kalah haa ini daripada sahbudin.com .net 14 Ogos apakah ini bermakna UMNO sudah jangka akan kalah di dun negeri menurut laporan UMNO tidak akan menjemput pimpinan tertinggi parti dari kerajaan kerajaan perpaduan bagi menghadiri perhimpunan agung UMNO tahun ini PAU 2024 setiasa agungnya sendiri iaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata perkara itu telah dibincang dalam suarat majlis pimpinan kerajaan perpaduan supaya PAU yang berlangsung pada 21 sehingga 24 Ogos ini mengutamakan keluarga UMNO terlebih dahulu tahun pertama katanya tahun pertama kita buat jemputan insya Allah mungkin tahun depan atau tahun sebelum PRU biasanya begitu juga buat jemputan katanya tahun ini kita beri ruang untuk keluarga besar UMNO berbincang secara kekeluargaan katanya pada sidang media sempena PAU 2024 pada tahun yang lalu Datuk Sianwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dan Pengerusi Pakatan Harapan telah hadir buat julung kalinya ke PAU 25 tahun selepas dipecat daripada UMNO kali terakhir beliau berada dipentas yang sama ialah pada bulan Jun 1998 yang lalu selaku timbalan Presiden UMNO pada ketika itu sebelum beliau dipecat 3 bulan kemudiannya sesungguhnya keputusan UMNO untuk tidak menjemput pimpinan tertinggi parti yang membentuk kerajaan perpaduan ini dalam menghadiri PAU tahun ini adalah sesuatu yang amat pelik ini kerana PAU tahun lepas mereka dijemput dan kemudian dikata pula jemputan akan dilakukan semula pada PAU tahun depan dan seterusnya maknanya hanya tahun ini saja tidak dijemput kenapa hanya tahun ini tidak dijemputan adakah ini bermakna UMNO sudah tahu bahawa calon mereka akan kalah dalam PRK Negeri pada 17 Ogos ini sebelum ini Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi pernah dipetik sebagai berkata kemenangan calon UMNO di Negeri adalah penting agar ia memberi makna kepada PAU 2024 yang akan berlangsung 4 hari selepas pengundian pengundian di Negeri itu sehubungan itu beliau yang juga adalah timbalan Perdana Menteri menggesa jentera kempen untuk bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon BN dalam PRK tersebut beliau kata kekalahan kita pada PRN ke-15 di Dun Negeri cuma 810 majoriti yang diperilih oleh Muhammad Azizi Abu Naim Datuk Ramli Muhammad Nur timbalan yang dipertua Dewan Rakyat tahu ramai pengundi orang asli tidak keluar atas sebab tertentu ramai pengundi di kawasan kesedar juga tidak keluar mengundi selain itu 9 pusat daerah mengundi di kampung tradisional dan 1 rancangan Felda Perasu ada masalah tapi kali ini Alhamdulillah katanya ok jadi saya terus ke hujungnya sejak begitu pun kenapa tiba-tiba pemimpin tertinggi parti-parti dalam kerajaan perpaduan tidak dijemput pada PAU kali ini adakah Zahir dan Medi sebenarnya tidak yakin dengan kemampuan untuk mampu menang kemenangan mampu diraih di Dun Negeri apakah ini juga bermakna semua jentera kempen PN Barisan Nasional sudah tidak mampu menolong Zahid lagi bagi memastikan calon Barisan Nasional mencipta kemenangan di Negeri aduh pening kepala hahaha dia kata Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tinggalkan komen anda pada pendapat anda siapakah yang bakal menang di Dun Negeri kita jumpa lagi bye bye salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian tinggal hanya satu hari saja lagi untuk PRK Negeri Dun Negeri yang akan kita akan melihat satu lawan satu di antara UMNO dan juga bersatu baik sebelum itu saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pada pendapat anda menurut analisis anda siapakah yang bakal akan kalah di Dun Negeri adakah bersatu akan tiba-tiba menang ataupun tiba-tiba pula UMNO merampas semula Dun Negeri tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian seperti yang kita tahu di Dun Negeri ini sebenarnya yang bertanding adalah daripada bersatu tetapi menggunakan bukan menggunakan lambang perkataan nasional tetapi menggunakan lambang daripada PAS ramai orang mengatakan bahawa ini strategi politik ada juga yang mengatakan bahawa ini kerana bersatu takut takut kalah takut kalah perikatan nasional takut kalah terpaksalah menggunakan satu-satunya apa ini satu-satunya talian hayat untuk menang against all odds ialah dengan menggunakan bendera PAS ok so sekiranya bersatu kalah adakah ini akan terus menamatkan terus menamatkan riwayat bersatu sebagai parti politik yang ada peluang untuk menang pada PRU 16 yang akan datang 14 14 15 15 16 apa-apa sajalah boleh menang kalah lagi atau sekiranya kalah memang inilah penentu sebenarnya saya penentu kepada bersatu iaitu setiap kali bersatu bertanding kalah setiap kali PAS bertanding menang setiap kali bersatu bertanding kalah jadi adakah ini kalau benar-benar terjadi menunjukkan bahawa bersatu ini hanya sebenarnya satu so-called liability kepada PAS yang tidak pun memberi sebarang kemenangan kepada PAS tidak pun memberikan sebarang apa itu impact yang signifikan kepada PAS adakah bersatu hanya apa menumpang bayang-bayang PAS tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian tetapi pada masa yang sama ini akan ini akan memberikan satu gambaran baru kepada UMNO sekiranya UMNO menang sekiranya UMNO menang tanpa tanpa kelibat daripada PH daripada Pakatan Harapan meniatakan bahawa UMNO sudah kuat semula tetapi kalau UMNO kalah pula memang ini menunjukkan bahawa bersatu dengan PAS lebih kuat daripada barisan nasional maksudnya perikatan nasional lebih kuat dari barisan nasional tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian kita nantikan satu hari dari sekarang sekiranya tiba-tiba bersatu kalah sekiranya bersatu kalah ramai orang yang kata ini masanya untuk Muhyiddin undur diri dari politik ataupun undur diri daripada jawatan tertinggi dalam perikatan nasional sudah tiba masanya Muhyiddin meletak jawatan memberikan peluang kepada ubi baru kalau tak menang juga memang something somewhere sebab selama ini bila PAS bertanding menang bila bersatu bertanding kalah jadi ini menurut ramai rakan-rakan ini satu indikasi sebenarnya bahawa bersatu tidak kuat apa pendapat anda silah tinggalkan komen anda denyut nadi suara rakyat bergembali channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye salam sejahtera malaysia saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu apa yang lucunya ada dengar kata tadi saya tonton video Juk Fasli dengan gelak yang memang lucu betul dia kata kata perikatan nasional ada 11 ahli parlimen daripada barisan nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK sungai bakap inilah inilah cerita lucu cerita dongeng cerita paling tidak masuk akal untuk 1 julai 2024 dia kata saya saya pun mau gelap gelap entah cerita dari mana entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini dan entah tok kadok entah mana yang cerita ini entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ini tidak akan berlaku tidak mungkin akan berlaku yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin mungkin ada lagi yang sokong PM wah mungkin ada yang letak jawatan aa daripada Perikatan Nasional aa itu yang mungkin boleh berlaku hmm kenapa sebab sudah ada anti lompat pati jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah susah sudah jadi satu-satunya cara letak jawatan lah aa letak jawatan yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia tok guru Hadi Awang satu tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini tidaklah tidak akan tumbang kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kut waktu pilihan raya lah kut tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang tebuk-tebuk atap tidak ada lagi lagi pun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap tidak berminat dengan pintu belakang main belakang tidak Agung sekarang Agung yang tegas tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A plan B C B Q belum pasti lagi dan tidak akan adalah pilihan raya 3 tahun dari sekarang waktu itu umur Mahathir 101 tahun waktu itu umur Mahathir 101 tahun persoalan memanglah manusia masih ada lagi Mahathir waktu itu kalau dia masih ada pun masih kuat lagi untuk berjajah menjajah jajah kempen kalau dia jadi MP waktu itu tahu kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu umur dia akan menjadi umur MP paling tua masih boleh berjalan saya pun tidak tahu masih boleh jalan lagi atau tidak jadi yang pastinya 11 MP daripada barisan nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi jangan risau tidak akan jadi kalau ada kalau berani nyatakanlah siapa diorang yang pasti tidak ada kersian 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 bermimpilah di siang siang hari berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau pulau di planet Pluto ataupun di bulan buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana denyut nadir suara rakyat bergemar di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita bye-bye